Intro Men, pas gue angkat begini, mie-nya wangi banget Posisinya nih agak antik, men Makan-makan Halo, saya Pjus Makan, ketemu lagi kita Di channel tempat makan-makan paling asik Santariksa Gemah, friend Posisi gue lagi ada di daerah Cereduk, Tangerang Selatan Nah, disini itu gue mau cobain mie ayam yang katanya mah banget disini Gimana enggak, men Mulai dari Magdalena, Bungkus Network Sampai, ini kita Mirjani udah pernah makan disini Dan semuanya bilang begini, men Gak ada yang bilang gak enak Nah, gue penasaran banget, men Dan gue pengen banget itu gue ngeliat dapurnya bagaimana Cuman, itu nih, disini tuh katanya rame banget Dan mudah-mudahan gue beruntung bisa masuk dapur Bisa ngobrol-ngobrol sama yang punya namanya Pak Sugeng Mudah-mudahan ya, tapi katanya tuh Kalau udah rame, gak bisa ngapa-ngapain, men Pek banget Yaudah, kita cobain aja Tapi men, sebelum kita cobain, sebelum kita makan-makan Buat tempat bergabung dan pecinta kuliner Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Loncengnya juga jangan lupa IGnya juga jangan lupa Udah, let's go Mie ayam teman, buka dari jam setengah 8 pagi sampai jam 9 malam Nah, walaupun tempatnya digang Tapi, rame dateng Tuh, liat Nah, sampai dapurnya juga penuh banget Yah, jadi gak bisa ke dapur deh Gak bisa ngobrol-ngobrol Hahaha Yaudah, gak apa-apa Menunya juga cukup lengkap Murah Dan tanpa bahan pengawet Makanya ramai Nah, men Udah sampe pesenan gue Jadi, gue pesen ini Mie ayam Pangsit Baksa pangsit Pokoknya gitu deh Nah, ini tadi gue Belum bisa ngobrol sama mas-masnya Karena Pek banget Jadi, gue gak bisa tanya-tanya Jadi, kita langsung cobain aja, men Nah, modelannya Disini tuh cuma Dapat Mie dan seperangkat Aksesorisnya Jadi, gak ada Kuah-kuah dan lain-lain Semua campur disini Jadi, men Ini tuh isinya ada Suiran ayam ya Dua buah bakso Dan pangsitnya Berapa biji gue gak tau Ada di bawah Nah, dan dapet Kayak Aksesoris ayamnya gitu Hahaha Nah Ini jenis minyanya juga Mie kecil-kecil Tapi gak terlalu kecil Agak lurus Men Pas gue angkat gini Mie-nya wangi banget Wangi minyak bawangnya, men Gokil Kita cobain dulu, men Masih keluarin pabrik Belum renovasi Bismillah Jujitan pertama, Edan, men Masuk berasa minyaknya Minyak bawang sama minyak ayam gitu deh Minyak kaldu Pantesan ramen Enak ya emang Dan Harganya kalau gue gak salah ya Itu smakok ini tuh cuma 16 ribu Ini Dan baksoinya tuh tipikal bakso yang garing gitu men Bukan bakso yang basah Maksudnya men Maksudnya Maksudnya Gak lagi ya Ini belum gue renovasi Masih asli kekuaran pabrik Udah enak Oh iya Katanya juga disini Minuman itu yang paling spesial Este manisnya Karena Esnya tuh Dibuat sendiri Gak beli Gua gak tau bedanya apa sih Yang kerasa sama gue sih malah Ini manisnya pas men Gak gitu Misalkan suka Terlalu manis ya ini gak Oke sekarang kita renovasi yuk Kita kasih sambal dan lain-lain Nah Udah gue renovasi men Tadi sih Dari sambalnya Itu tuh Kayaknya dari cabai hijau Harusnya sih gak gitu pedas ya Makan-makan Ini gue yakin Sambalnya itu Komet Dan pedasnya Itu naik belakangan men Rokomended men Minya Menurut gue Enak Cuman kalo gue lebih suka Gak usah di renovasi Lebih original gitu loh Nah Posisinya nih agak antik men Jadi lo gak bisa bawa mobil Kesini Kalo lo naik motor Atau lo pake Gokar apa segala macem Lo bisa Tapi kalo lo bawa mobil Lo harus parkir agak jauh Mungkin di Idomaret Atau dimana Deket-deket sini lah Begitu Nah nanti alamat lengkapnya Gue taro disini Oke See you men Deket-deket sini Deket-deket sini